Sudah saya bilang, narasi gemoy ini dipakai untuk menutupi kelemahan dan keburukan Prabowo. Mau jualan visi misi, tapi sudah diborong oleh capres lain. Modalnya cuma melanjutkan apa yang dilakukan Jokowi. Mau jualan ide baru, tapi otak sudah pusing. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy, di Opini SeaWorld. Saya kadang kasihan dengan negara ini, di mana bukan cuma konstitusi di utak atik supaya keponakan kesayangan bisa ikut pilpres, tapi juga karena ada fenomena yang menurut saya sangat menggelikan, yaitu pemimpin gemoy. Sekarang ini lagi viral yang gemoy-gemoy. Capresnya suka joget-joget dan pendukungnya sangat bangga seolah itu adalah prestasi yang layak dijadikan sebagai panutan untuk calon pemimpin. Saya tidak tahu persis dari mana ini berawal, tapi saya percaya kalau ini ada hubungannya dengan strategi politik. Ini adalah branding yang dikemas oleh kubu Prabowo, bukan karena spontanitas dari anak-anak muda seperti yang dipikirkan banyak orang selama ini. Ini memang dirancang untuk menutupi kesang galak dan kasar yang selama ini menempel dalam diri Prabowo. Kalau orang-orang ditanya soal masa lalu Prabowo, pasti akan langsung teringat dengan isu pelanggaran HAM. Branding gemoy ini sepertinya dipersiapkan untuk meng-counter image jelek Prabowo. Prabowo dibikin seperti orang yang murah senyum, lucu, jenaka, suka bercanda, gemoy, mengemaskan, kayak anak-anak yang pipinya pengen dicubit. Ini sebenarnya cuma kamuflase. Narasi gemoy ini dibuat untuk mempengaruhi anak-anak muda yang kurang paham dengan masa lalu Prabowo. Tujuannya adalah supaya anak-anak muda ini yakin Prabowo itu lucu dan tidak segala yang dibayangkan. Seolah pemimpin yang lucu, mengemaskan, dan jago joget adalah pemimpin paling ideal saat ini karena mencerminkan style anak muda kekinian. Pesan saya adalah jangan mau dibodohi dengan narasi ini. Ini sebenarnya pembodohan dan penghinaan terhadap akal sehat kita. Kenapa? Coba pikir, negara ini punya segudang masalah. Masih menjadi negara berkembang. Belum tentu bisa jadi negara maju, tergantung pemimpinnya hebat atau tidak. Rakyat masih banyak yang susah. Masa ada capres yang cuma jualan gemoy? Memangnya kalau pemimpin gemoy bisa membuat negara ini lebih hebat dari Amerika atau China? Justru kalau mereka fokus pada pemimpin yang gemoy dan jago joget, mereka anggap anak muda itu gampang dibodohi dengan tampilan luar. Cukup dengan branding gemoy, anak-anak muda bisa tertipu dan dibodohi. Visi-misi tidak penting. Tidak punya prestasi, enggak masalah. Yang penting, gencarkan joget-joget tidak bermutu. Sebenarnya sedih melihat pemilu sekarang ini. Ada capres yang lompat pagar karena ada aturan yang dilangkahi. Ada capres yang cuma modal gemoy dan joget. Joget gemoy yang diviralkan, ini tandanya kualitas demokrasi masih kurang bagus. Yang paling benar itu viralkan visi-misi, viralkan gagasan, viralkan janji tentang masa depan Indonesia. Yang ini malah viralkan yang joget-joget. Mereka itu secara tidak langsung memberikan pelajaran politik yang buruk. Ngajarin yang enggak-enggak kepada anak muda. Seolah mau bilang, kalau mau jadi pemimpin, cukup tampilan luar dan jago joget. Perusahaan kalau punya pemimpin model begini pasti hancur. Apalagi negara. Mau dibawa kemana negara ini kalau edukasi politiknya separah ini. Parahnya lagi, ada satu kader Gerindra. Bisa dibilang punya jabatan penting sih. Dia bangga memamerkan Prabowo gemoy dan jago joget. Bahkan dia ajak masyarakat supaya mengviralkan joget tergemoy Prabowo. Kira-kira ini edukasi atau penghinaan terhadap akal sehat. Kalau cuma modal viral joget-joget, di TikTok banyak joget-joget yang lebih bagus. Di perempatan lampu merah, banyak badut-badut yang juga bisa joget. Pemilu tujuannya untuk memilih pemimpin, bukan memilih tukang joget. Coba suruh Prabowo jual gagasan selain makan siang dan susu gratis. Yakinkan anak muda supaya mereka yakin negara ini cocok dititipkan kepada pemimpin yang tepat, bukan pemimpin gemoy yang bisa joget. Mereka ini anggap pemilu kayak main-main. Nggak usah dianggap serius. Semua bisa dijogetin. Kalau dikritik, dijogetin aja. Kalau ditanya dan nggak bisa jawab, dijogetin aja. Kalau memang cuma mau jualan jago joget gemoy, coba datangi forum debat dengan mahasiswa, lalu joget-joget di sana. Saya mau lihat Prabowo bisa bertahan berapa lama. Padahal Jokowi pernah bilang, politik jangan banyak drama. Saat itu dia komentar soal politik jalan pilpres 2024 yang seperti drama Korea. Dia bilang pertarungan demokrasi seharusnya diisi dengan kompetisi adu gagasan, bukan adu perasaan. Prabowo juga pernah mengutip statement Jokowi untuk adu gagasan. Tapi itu semua cuma teori omong kosong yang masuk kuping kiri keluar kuping kanan. Yang kita lihat saat ini malah joget-joget nggak jelas. Prabowo dibilang gemoy. Bahkan gemoy ini dibilang sebagai salah satu alasan elektabilitas naik tajam. Ada juga karikatur yang dibikin mengemaskan biar kelihatan mudah. Sekarang kita diajak memviralkan joget tergemoy. supaya jadi trending di Indonesia. Saya cuma berharap semoga banyak orang yang sadar dengan kekonyolan ini. Kalau sampai mayoritas terkesan dengan branding gemoy dan joget-joget, saya rasa negara ini masih belum siap untuk merangkak naik jadi negara maju. Jangan mimpi negara ini bisa maksimal potensinya kalau masih banyak yang terhipnotis dengan narasi seperti ini. Nilai positif apa yang bisa kita petik dari sekumpulan orang konyol yang joget-joget lalu dengan bangga dipamerkan ke seluruh Indonesia? Kelompok begini mau diberikan mandat untuk memimpin Indonesia? Terima kasih, tapi kita tidak sebodoh itu. Sudah saya bilang, narasi gemoy ini dipakai untuk menutupi kelemahan dan keburukan Prabowo. Mau jualan visi misi, tapi sudah diborong oleh capres lain. Modalnya cuma melanjutkan apa yang dilakukan Jokowi. Mau jualan ide baru, tapi otak sudah pusing. Buktinya Prabowo bicara tidak jelas saat dialog publik yang digelar PP Muhammadiyah. Ada tuh potongan video yang viral di media sosial. Ngomong putus-putus seperti tidak menguasai persoalan atau memang sudah pusing mau jawab apa. Untung saja Gibran tidak datang. Kalau datang, dua orang ini bakal jadi bulan-bulanan dan bahan ejekan selama sebulan ke depan. Karena tidak bisa apa-apa, ya apa boleh buat. Jogetin aja. Mungkin nanti kalau kalah pilpres, setidaknya sudah ada sedikit basis penggemar joget gemoy. Viralkan aja di semua media sosial. Siapa tahu bisa jadi terkenal. Sebelum saya tutup, saya ingin kalian bayangkan ilustrasi ini. Anggap kalian ini pemilik perusahaan. Mau mencari seorang CEO baru. Lalu ada satu calon pelamar yang mengaku pantas menjadi CEO karena gemoy dan jago joget. Kira-kira kalian mau angkat dia jadi CEO? Renungkan itu baik-baik. Oke, sampai disini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax